Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku How are you guys? Gimana ini kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua dari sana baik-baik aja As always, tiap malam Jumat dan malam Senin Waktunya gue balik lagi ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horror kalian Dan di video kali ini, gue masih pengen ngelanjutin buat ngebahas video-video penampakan super creepy yang terekam di rumah sakit Sekarang ini kita udah sampai ke part 7 So buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya Kalian bisa tonton dulu link yang gue taruh di bawah Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Intro Seorang urban explorer dari Belgium coba buat masuk ke sebuah gedung Yang dulunya adalah sebuah rumah sakit yang usianya udah 120 tahun di Jerman Sekarang gedung itu udah kosong dan gak dipakai lagi sejak tahun 1992 Urban explorer ini bareng beberapa temannya masuk ke gedung itu Yang lokasinya bener-bener terpencil di tengah hutan Dan pas mereka udah di dalam Mereka tiba-tiba ngedengar suara Cepak Tetan Cepak Tabak Terima kasih telah menonton. Saya melihat semua orang. Di sini 4 orang. 3 orang dengan zaklamp. Saat saya kelihatan, melihat 2 orang mereka. Itu adalah hal yang tidak terjadi. Mereka yang tidak terkenal itu tidak terkenal. Itu tidak terjadi. Kita tahu itu. Tidak ada masalah. 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 Youtuber ini melihat ada beberapa cahaya di kejauhan. Yang doi yakin kalau itu adalah senter yang dibawa oleh seseorang. Dan bahkan ada yang buru-buru dimatiin senternya pas doi sadar kalau dilihatin sama Youtuber ini. Dan tidak lama kemudian mereka mulai mendengar suara-suara yang lebih aneh. Tidak ada yang berada di sana. Selamat malam. Selamat malam. Jangan lupa. Itu adalah sejaitan yang tidak menjawab. Ya, itu adalah sejaitan yang terakhir. Ya, itu adalah sejaitan yang terakhir. Pada saat kita berkata, kita berkata, tidak ada yang menjawab. Kenapa kamu tidak menjawab? Itu adalah syaitan yang terakhir. Tidak. Ya, ini akan melakon. Ini adalah syaitan yang terakhir. Youtuber dan teman-temannya ini ngerasa kalau ada yang mulai mukul-mukul fondasi dari gedung itu. Dan banyak serpian gedung itu yang mulai jatuh ke arah mereka. Gak lama kemudian, ini yang terjadi. Tidak. 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 Video yang ketiga ini sumbernya agak misterius Dan gak banyak informasi yang bisa gue dapetin dari video ini Video ini direkam oleh seseorang yang ada di dalam gedung rumah sakit Dan ada beberapa kejadian aneh yang doi alamin No ma... Estoy solo aqui Este es el area de quirofano Escucho ya musika de un celular Di video yang tadi tuh keliatan jelas ya Ada sebuah meja kecil yang bisa geser sendiri tanpa ada yang nyentuh Kalau misalkan yang tadi tuh gerak karena angin jelas gak mungkin ya Karena ini ada di ruang operasi Yang pasti ruangannya tertutup dan sama sekali gak ada angin yang masuk Selain itu ruangan itu bukan gedung kosong ya Karena kalian bisa lihat sendiri video ini diambil di sebuah rumah sakit Yang masih beroperasional sampai sekarang Lo bisa lihat ekipannya masih lengkap dan ruangannya juga bersih dan terawat So real Orphic? Gimana menurut kalian? Seorang tiktokers dengan follower sebelasan juta yang sangat terkenal dari Brazil Bernama Natalia Valenti Coba buat eksplor ke sebuah gedung kosong bekas rumah sakit jiwa Di Cesario Motto Asylum Di kalangan warga yang tinggal di sekitar rumah sakit itu Terkenal istilah ping-wing Istilah itu ditujukan untuk ruangan di lantai dua Dimana dulu di ruangan itu dikhususkan untuk merawat pasien anak-anak Dan ada beberapa kejadian aneh yang terekam Perhatikan baik-baik Mereka mendengar ada suara benda jatuh yang sangat keras Bahkan sampai Natalia ini kaget Dan mereka tuh sama sekali gak tau sumber suara itu dari mana Tapi mereka tetap lanjut eksplor disitu Beberapa saat kemudian Mereka tuh sama sekali gak sadar Kalau ada sosok yang ngeliatin mereka semua dari atas Gue gak tau ya kalian keliatan atau enggak Karena emang videonya tuh cepet banget Tapi pas kamera Natalia dipending Kelihatan jelas ada tiga orang anak kecil yang berdiri di jendela Dan mereka tuh kayak telanjang Kayak gak pake baju Dan setelah video yang tadi tuh viral Natalia bilang Kalau mereka sama sekali gak sadar ada tiga orang itu di atas mereka Dan Doi juga bilang Kalau mereka baru aja dari tempat lokasi tiga orang itu nongol Dan mereka sama sekali gak ngeliat ada orang satu pun disitu So apakah bocil itu adalah penampakan sosok penghuni pinguin Yang dikenal oleh warga sekitar Atau jangan-jangan cuman bocil gelandangan aja yang tinggal disitu Gimana menurut kalian? Seorang live streamer bernama Ditung Masuk dan live stream di sebuah gedung bekas rumah sakit Old South Pittsburgh Hospital di Tennessee Amerika Serikat Dan kali ini Doi itu pertama kalinya Nyobain live streaming di tempat angker Streamer ini tuh di dalam situ live stream sambil ngelakuin overnight challenge Jadi Doi tuh live stream sampai pagi ya guys Doi udah naruh banyak banget ekipmennya Yang sekiranya bisa ngebantu Doi Buat mendeteksi adanya gerakan atau kejadian aneh Selama Doi live streaming disitu Setelah Doi jalan tiga jam live streaming Ada kejadian aneh yang terekam di kameranya So you can come over to it See? You just get in the area And it works If you wanna try this out All you have to do is walk past this music box And it'll play a sound Just like that Why are you continuing? Why are you continuing? Uh Okay I'm gonna turn on the EMF Oh Okay Alright I'm gonna back up I'm gonna back up I don't know what that was Kelihatan gak? Persis pas musik boxnya bisa nyala sendiri Kelihatan ada sebuah bayangan hitam yang bergerak cepet banget Di pintu belakang di ujung ruangan Dan pas sosok itu nongol Streamer ini tuh sama sekali gak sadar Tapi Viewersnya ada yang sadar Nobody's down here with me That clip's intense Fine I'll watch the clip Go ahead and show me the clip I'll let you know if it's me or not Go ahead and drop the clip again Oh Oh I don't I don't I don't know I don't know who that was There's nobody else on this floor with me right now I'm alone On this floor Alright y'all are freaking me out now D-Tune bilang Doi sama sekali gak tau itu apaan Atau itu siapa yang terekam di live streamingnya Karena Doi bener-bener sendirian pas Doi ngerekam video itu Walaupun di video itu Doi udah sempet bilang kalau Doi merinding Tapi Doi tetep menyelesaikan challenge-nya sampai besok pagi Dengan durasi total videonya tuh hampir 8,5 jam So gue rasa nih ya Dengan durasi video yang sepanjang itu Gue yakin 100% kalau video ini bukan video settingan Oke guys that's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax